Halo semua, kita ketemu lagi nih Seneng gak sih kemarin kita bisa PTM? Belajarnya jadi makin asik gitu Bener banget, meskipun harus bangun pagi ya kan Tapi setimpalah sama ilmu yang didapet di sekolah Tapi kalian tau gak? Bangun pagi itu emang penting Nih, aku bikin tesis bahasa inggris tentang Mengapa bangun pagi itu penting? Lah, kok cuma tesisial? Tema depan aku bakal bikin full deh, tunggu aja Oke, siap, ditunggu deh pokoknya Tadi kan bahas tentang mengapa bangun pagi itu penting Nah, sekarang ini kan setiap pagi itu semua tanaman kan fotosintetis Kira-kira kalian tau gimana tanaman itu salah satu kesetimbangan alam? Wah, aku gak tau sel Jadi gini, aku jelasin Itu setiap kali tanaman melakukan fotosintetis Tanaman melalui macet O2 dari luar yang biasanya kita keluarkan setelah bernafas Kemudian diproses fotosintetis Kemudian diproses dengan cahaya malah hari Dan setelah itu dikeluarkan hasilnya yang berbentuk gas O2 Jika siklus itu terulang-ulang Bisa dinamakan kesetimbangan gitu loh Walah, makanya aku juga tadi membaca literasi mu kimia kurang tau Sekarang setelah kamu jelasin jadi tambah tau Oh iya, sekarang kita jadi bisa doa pagi dan nyanyi bareng di sekolah ya Seru deh, biasanya kan kita doa di rumah doang masing-masing gitu secara online Kalau enggak ya cuma ikut ibadat hari minggu di gereja Tapi dengan gitu kita udah melakukan tugas pokok gereja, yaitu liturgia Soalnya sebagai umat kristiani kita bisa mendalami iman melalui kegiatan liturgi Baik itu di gereja maupun pribadi Bagus lagi kalau kamu ikut sebagai putra altar atau paduan juara juga Kalau aku bergabung jadi muda-muda di gereja Mau tanya nih, kemarin pas berangkat ke sekolah jalan macet ya Semua pada naik motor, sepeda, dan mobil sendiri Emang sudah jarang ya naik bis dan angkutan umum? Iya, tanpa sadar itu bisa mempengaruhi perubahan iklim lho Hah, kok bisa? Iya dong, kan banyaknya kendaraan berarti kadar pelutan udara akibat asap kendaraan tersebut semakin bertambah Nanti kualitas udara jadi jelek dan menyebabkan pemanasan akibat perubahan iklim Menurutnya kualitas kejahatan ditandai dengan terjadinya infeksi saluran pencernaan Timbulnya penyakit pernafasan, adanya timbal dalam darah, dan menurunnya kualitas air Oh gitu, oh iya tadi ngomongin sepeda setiap naik Kan pasti kita pompa dulu pakai pompa hidrolik Ternyata, prinsip dari pompa ini itu menambahkan hukum pascal Yaitu tekanan yang diberikan pada suatu flida dalam ruang tertutup Biasanya pakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 Pada pompa hidrolik ini kita memberi gaya kecil pada pengisap yang kecil Sehingga pada pengisap yang besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar Dengan demikian, pekerjaan pompa akan menjadi lebih ringan Bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun Ini itu contoh flida statis tahu nggak? Flida statis itu zat yang mengalir dan memberi hambatan saat diberi tekanan Contohnya zat cair dan gas Tadi kan hukum pascal, kalau kalian nemu persamaan tekanan pomida Saat diletakkan di suatu bidang datar Itu termasuk hukum utama hidrostatis Di pacar fisika, rumusnya itu kan P A x H A sama dengan B B x H B Lainnya itu hukum artimedes Nah, pasti sering dengar kan Yaitu rumusnya F A sama dengan B F x G x B B Saluran pencernaan nih Kebetulan kemarin di sekolah bahas tentang itu Tubuh kita itu punya dua proses pencernaan Yaitu secara mekanik dan kimiawi Secara mekanik itu dengan yang biasa kita lakukan Setiap makan, mengunya sampai menjadi bubur Nah, kalau kimiawi, makanan itu nanti dicerna Menggunakan enzim yang akan menghancurkan Ikatan-ikatan senyawa kompleks Yang ada dalam makanan tersebut Nah, proses pencernaan tadi itu dilakukan oleh organ pencernaan kita Yang kalian tahu apa coba? Mulut pastinya Terus kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus Bener banget Mulut itu yang melakukan proses pencernaan pertama Dan diteruskan higi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik Terus setelah itu, makanan ditelan Dan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik Yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan Pada gerakan ini, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian Untuk mendorong makanan ketujuan berikutnya di saluran pencernaan Makanan yang sudah halus tadi terus menuju ke lambung yang bisa menampung 2-4 liter makanan Di sana, makanan akan dicerna secara mekanik Di lambung, ada lapisan otot halus yang membantu dinding lambung untuk aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk Hal itu sendiri karena fungsi lambung adalah mengolah makanan Nah, selanjutnya Makanan akan diserap usus halus Agar siap dipakai sel-sel tubuh Karena ia juga berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi Dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi Ternyata, usus itu banyak loh Ada usus 12 jari Usus kosong Dan usus absorsi Setelah itu, terjadi penyerapan air Dan pembusukan sisa makanan Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di fesis Dan menyipanya sampai dia siap untuk dikeluarkan dari tubuh kita Biasanya, selesai diproses pasti harus dibuangkan agar tidak menopung di tubuh Nah, anus itu menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau disebut defekasi Oh iya Kalau aku pernah dihari itu, berarti ada gangguan pada sistem pencernaan ya? Iya Penyebabnya pasti antara kerajaan makanan atau kontaminasi bakteri Alergi makanan tertentu atau makan pada saat yang tidak tepat Gangguan pencernaan lainnya ada yang tahu Kayak semelit yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola makan atau asupan nutrisi Terus GERD, yaitu penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya samlambung Naik menuju ke kerongkongan Ada lagi, ambeyen atau wasir Nah, ini yang sering banget dialami kan? Itu adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus Terus penyakit pada sistem pencernaannya ditandai dengan peradangan pada appendix alias usus buntu Serem ya? Makanya kalian tuh harus jaga kesehatan Iya nih, kemarin PTM duduk terus tuh bikin pegel deh Badan jadi sakit semua Kelihatan banget nih gak pernah olahraga Coba deh kamu senam biar imunnya tuh nambah Senam irama di rumah biasa aja juga bisa kok Biasanya sih pakai musik sebagai irama yang menyiringi Selain untuk mengiringi, irama juga berfungsi untuk memberi semangat Untuk mudah diingat dan sebagai ketukan Tapi kalau gak ada bisa diganti kok dengan tepukan tangan dan nyanyian Kalau udah senam ini, dijamin deh kekuatan daya tahan tubuh kamu meningkat Tujuannya biar mengembangkan kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan Serta koordinasi yang membantu membentuk postur yang benar Mengembangkan otot dan meningkatkan fungsi motorik Benar-benar, senam yang simple aja Gerakannya bisa ada pemanasan, inti, sama pendinginan Biasanya kalau pemanasan itu, gerakannya kayak meregangkan otot-otot bagian lengan dan bahu Serta otot bagian dedah dan pinggang Terus lanjut gerakan inti, kayak mengangkat kedua kaki secara bergantian Seperti melakukan gerak berjalan di tempat Melangkakan kedua kaki ke depan dan ke belakang, dan lain-lain Nah, terus diakhiri dengan pendinginan deh Kayak mengangkat kedua tangan ke atas dan menurunkannya ke bawah Serta merentakkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri Hitung-hitung, habis senam badan jadi tambah sehat Soalnya senam ini menguatkan jaringan otot pada tubuh juga Banyak juga manfaat senam Oh iya, aku kemarin melihat banyak sampah dibuang sembarangan di jalan Itu memengaruhi perubahan iklim gak sih? Iya deh kayaknya Sampah yang banyak dan tidak bisa didaur ulang itu nantinya akan menghasilkan gas rumah kaca berbahaya Yang berkontribusi pada perubahan iklim juga Aku jadi ingat kemarin ada tugas dari sekolah bikin kerajinan Aku sempat bikin banyak Kayak tempat pensil dari botol bekas Terus ada tas dari bungkus makanan Dan lampu gantung gitu Terus daripada numpuk di rumah aku ngide buat jual deh Tapi sebelum aku jual aku sempat bikin flyer gitu di instagram Buat apa? Ya flyer itu buat promosi produkku Soalnya dengan kita promosi gitu Kita bisa menyampaikan manfaat dan keunggulan produk kita Istilahnya sih Kita memperkenalkan produk kita ke pasar Tapi manfaat lain dari promosi itu ada untuk identifikasi segmen Meningkatkan loyalitas pelanggan Meningkatkan reputasi positif produk Dan menjaga perputaran persediaan barang Nah yang aku lakuin itu termasuk strategi periklanan Soalnya aku promosi melalui media internet Ada lagi sih kayak promosi penjualan Bisa tuh ngasih contoh produk Terus publisitas Dan penjualan tatap muka Tapi gara-gara produkku ini masih kecil-kecilan Makanya aku pilih bikin flyer dulu di instagram Biar mengenalkan ke konsumen dulu Keren Strategimu bagus juga ya Oh iya Kemarin waktu PTM aku sempat dijelasin Kalau perubahan iklim itu juga mempengaruhi kepunahan satwa Terjadinya perubahan iklim menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat Sehingga memaksa mereka untuk bermigrasi Migrasi inilah yang menyebabkan Sebagian hewan sulit bertobasi Dan kalah bersaing dalam mencari makanan Oleh sebab itu Pemerintah membuat kawasan konservasi Demi menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia Yaitu dengan membuat kawasan suaka alam Dan kawasan pelestarian alam Oh pantes ya di instagram kemarin Banyak berita begitu Eh guys Kemarin aku sempat baca di internet Soal perang dunia 1 dan perang dunia 2 Pastinya kalian pada udah tau dong Gak mungkin kalau Sampai gak tau Tau gak kalau perang dunia 1 dan Dunia 2 itu Berdampak buruk loh pada perubahan iklim Pasti kalian pada bingung kan Kok perang dunia 1 dan perang dunia 2 Dapat berdampak buruk di Perubahan iklim Nah ini guys aku kasih tau Dampak buruknya tuh ada Penebangan liar Nah di perang dunia 1 dan perang dunia 2 Kan pasti ada tuh penebangan liar Buat jadiin benteng pertahanan Nah dari situ dampak Berdampak banjir Gak hanya itu guys Efek bom yang sering dipakai juga Dapat berdampak buruk Bagi perubahan iklim Karena bom juga dapat Mencemari tanah Gak cuma tanah Tapi juga dapat Mencemari ekosistem laut Apabila bom itu Dijatuhkan di laut Tapi Perang dunia itu Juga berdampak baik loh Untuk kemajuan negara Contohnya aja Kayak ditemukan Banyak teknologi baru Bener banget Sekarang Iptek tuh udah maju banget Kemarin kita sekolah aja Udah pada pake handphone Sama laptop kan Udah memperbudah banget deh pokoknya Disitu ada semua materi pelajaran Eh Kemarin aku Di HP liat aksara ini loh Kalian tau gak Soalnya aku belum pernah liat ini Oh itu aksara kan Biasanya buat huruf F K, H, D, Z Yang arep-arepan Lah pokoknya Oh alah Emang itu tulisannya apa sih Sel? Itu tulisannya maghrib Mungkin itu buat nandai Kalau waktunya lagi mahrim Hari ini kita udah belajar banyak banget ya Bermanfaat banget deh pokoknya Makasih ya Yang udah mau nyimak podcast ini Sampai akhir Next time kita ngobrol-ngobrol lagi Bye